PT PLN Persero sukses pasok listrik andal untuk gelaran Liga Selancar Dunia atau World Surf League atau USL Cruy Pro 2023 di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada tanggal 12 hingga 18 Juni 2023. 289 peselancar dari 14 negara mengikuti USL Cruy Pro tahun 2023 yang merupakan gelaran kompetisi selancar dunia tahun kelima. Sukses menghadirkan listrik andal tanpa kedip selama jalannya kompetisi, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Salesi Suwanto, mengatakan pihaknya telah berkomitmen untuk menyediakan listrik andal selama kompetisi berlangsung. Hal ini tercemin pada pasokan listrik di lokasi penyelenggaraan USL Cruy Pro 2023 yang hadir tanpa kedip. Pemban puncak kelistrikan di Cruy pada hari pertama hingga hari terakhir masih di bawah daya mampu sistem kelistrikan Pesisir Barat yaitu 11 MW. Strategi kesuksesan PLN dalam memasuk listrik tanpa kedip sangat matang mengingat acara tersebut berkelas internasional. Kami dari PLN UID Lampung hadir di sini dalam rangka memastikan pengamanan dan mendukung kesuksesan dari gelaran kejuaraan dunia selancar ya tahun 2023 ini. Dan insya Allah kami dari tim PLN siap siaga untuk mengamankan dan mensukseskan acara kejuaraan dunia surfing ini. Dan dalam rangka untuk mendukung kesuksesan ini kami dari PLN UID Lampung juga menyiapkan menyiapkan beberapa unit genset dan UUPS ya untuk pengamanan di titik-titik lokasi, di titik venue dan kami juga menyiapkan personel di beberapa titik venue itu untuk memastikan keandalan listrik sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses. Terima kasih. Sementara Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal turut mengapresiasi kesuksesan PLN dalam menghadirkan listrik tanpa kedip selama USL Krui Pro 2023 berlangsung. Apresiasi juga datang dari Sekretaris Jenderal Persatuan Selancar Ombak Indonesia, Tipi Javrik, yang juga merupakan peselancar pro asal Indonesia yang sudah mengantongi berbagai gelar juara di kejuaraan selancar dunia. Menurutnya, gelaran USL Krui Pro 2023 tidak akan menuai kesuksesan tanpa hadirnya listrik andal PLN. Saya ingin memberikan informasi kepada semua daerah pesisir yang tidak mendapatkan pasokan dan fasilitas listrik. Event seperti ini adalah komitmen dari peminta daerah agar bisa dilirik sama PLN. Dan lihat sekarang, 2023 kita disupport penuh, semua hotel-hotel di sini itu semua sudah ada fasilitas AC, Pak. Tim Liputan melaporkan.